Audio Jungle Bicara soal Povius ya Akan bicara soal bagaimana play-by-play nya Dan menariknya lagi adalah Luminar Yang pake Esmeralda main mid Oh iya cuge ya Cecilion nya dimana coba Di Gold Lane Cukup menarik Ini mid lane Esmeralda Mancukur dan depan cukup berbahaya Masih sempat untuk kabur dan selamat Purify digunakan di diri-diri terakhir Dan ada shield yang didapatkan Puyang Rosmong shield nya Wah itu nyelamatin sih Matilda to the rescue Matilda to the rescue Puyang Puyang pala ngeliatnya ya Esmeralda mid ya Oke Di bawah ada Povius melawan Hylos Lalu sekarang Pakitonya Dibayang-bayangnya oleh Renvi yang ada juga merumputan Ada Poin Crystal juga Renvinya udah level 2 Berarti Jet Kundo Sunpo udah bisa digunakan secara bersamaan Mulai maju ke bagian depan Sedikit lagi HP tersisa Langsung ditumbuk Masih bisa mendapatkan ke arah Rockursa Dari keduanya masih bisa untuk menukarkan damage Dan jual beli serangan dengan sangat baik Tapi tim Geek Fam galak banget di area tengah Apalagi dengan adanya Finch Geek yang bisa nyiksa Luminer di area tengah Dengan Void Crystal Dia gak perlu untuk komit Ngecicil Luminer Sedangkan Luminer dia harus pakai Ya nyabet-nyabetnya pakai selendang Dan itu selendangnya bukan selendang 5 meter Waduh Itu di ujung selendangnya ada kerikil ya Makanya sakit gitu ya Makanya sakit Ini kita kayak ngeliat beberapa season yang lalu ya Ada SM di bagian mid Gini ya SM mid Iya sih Jarang gak sih Jarang ada Tapi ada beberapa season yang lalu Roamer gak? Gak Bukan ya? Bukan Oke lah Tapi memang secara seperti ini adalah Bawah dari event saja Mereka ingin mengantisipasi Biar POViusnya bebas dan aman-nyaman Waduh Gak bakal ada misalnya menghentikan POVius Habisnya kalau dia jadi ya Iya Kalau dia jadi Oke Mabzi di bagian belakang Siap untuk langsung ke badan yang kanan-kanan Tapi versi Udah mulai adik bagian depan Dan Julia tertangkap Pasar first plot yang berhasil diambil Glorious partway langsung dikeluarkan Terkena efek slow Belum lagi dengan adiknya Vince Mengeluarkan juga kalah reload manipulation Berarti ada combo dari efek slow Yang begitu menyakitkan untuk EVOS Legends Wow Tak kehilangan satu orang pun dari EVOS Legends Dan setelah mendapatkan satu point kill First plot yang mereka dapatkan Objektif Gaming Tak mereka lupakan Tartle berada di hadapan mereka Tapi Ranfi akan mencoba untuk melawannya Memefi Kabur dengan adanya flicker Tapi dia masih harus tumbang Dia ada yang samping Tartle masih menjadi sebuah Objektif yang ingin didapatkan oleh keduanya Terlalu low Tapi versi Masih bisa mendapatkan Tartle Tartle yang pertama jatuh ke EVOS Legends Wah Tapi versi Tadi dikit lagi darahnya Tapi dipanggil dengan guiding win Selamat loh dia Dan tadi Dia gak terlalu pengen mukul Tartle nya juga Dengan satu bar tadi Satu kotak tadi untuk HP nya sendiri So itu dia tadi untuk hasilnya minifight yang terjadi Dimana memang penampilan dari anti-match nya Dengan povius dia Dapatin first blood juga Wah Ini nih ya Yang kita bilang Counternya kalau udah diambil Siapa lagi Yang mau lawan povius Masalah kan rondo cuma sekali nih Tapi dia masih Terus kan dia lompat tuh Waduh Waduh Mepet banget Masa Melakukan farmingan Mendapatkan satu monster jungle lagi Dan sekarang Crap adalah targetnya Iya Dan pergerakan dari keduanya Mengingat kayak di area atas Ini adalah gold laner Cecilin yang butuh farming Tapi Brody pun demikian Dan Dari Swan nya Kayak Dia nahan-nahan dari segi Yuzong nya Gak ada Brody om Brody nya tadi di game satu Di game yang pertama Oke 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 Renvi pun Sedikit lagi Biar ada berhasil langsung ditangkap Beriluang manipulation Tapi Dream tertinggal di bagian belakang Mencoba tukar beradaan tersebut Melankari ini Efek yang populasi Dan dihasilkan oleh Swan Begitu saja Mendapatkan Begitu banyak lagi damage Yang masuk ke arah tubuh Pemain EVOS Legends Oh 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 EVOS Legends Tiba-tiba rotasi yang mereka lakukan Malah membuangkan hal yang tidak baik Geek Fam mendapatkan momentum mereka Di early Di area top lane Setelah mengusir dua member Dari EVOS Legends Mereka ingin mendapatkan Satu turret di area atas Gold shield nya Hampir dirontokin Dan dari EVOS Legends Ini yang EVOS Legends Boleh kita perhatikan Mereka tidak mau kasih gratis Turet mereka Mereka balik lagi ke area atas Untuk mempertahankan Turet di area top lane Ini dari Van Strong sendiri Masih melakukan ya Farminga mengumpulkan stack nya Belum melakukan pergerakan juga Ke bagian tengah Tapi dari Lumina Darahnya tidak begitu banyak Bahkan sekarang Antimet harus mundur dulu Ke bagian belakang Ada Mebzy Yang langsung saja bergerak Jauh lebih berani Mengusir mundur Pemain EVOS Legends Dan juga dari Renvi Dengan penggunaan Chow nya Mulai maju ke bagian depan Jet Kundu nya kena juga Ada efek knock Yang memberikan Ada bad impact kali ini Gunakan untuk mengumpulkan stack nya Dan juga memberikan damage Terhadap Geek Farm Yap Dari Geek Farm Tartle nya Kayaknya harus mereka Relakan kah Karena terlalu jauh Julian Masih berada di area farming EVOS Legends Udah bersiap Sementara 4 member Dari EVOS Legends Siap Geek Farm Mereka lebih memilih Untuk merelakan Tartle yang kedua Wah ini ada pertukaran Posisi juga loh Coba lihat antara Luminaire dan juga Fun Strong Benar Luminaire udah kembali ke Goldberg Fun Strong nya sekarang Di cover di midline Dengan 4 guild Oke Oke ini boleh-boleh nih Tapi Luminaire Dengan berify yang dia miliki Dia pun harusnya Masih bisa selamat Tapi tidak Karena langsung diserang Dengan 3 orang sekaligus Namun untuk sekarang Ada serangan balasan Dilakukan juga Louisville Legends Sanguin kalau berada Di bagian bawah Tapi Black Dragon Fo Menyelamatkan pergerakan Yu Zhong Karena Yu Zhong Ada di udara Terbang mundur Ke area belakang Luminaire tumbang Setelah dia pindah Ke area atas Rupanya pergerakan Dari Geek Farm Ke arah Hoplane nya Dan sementara Di area tengah Kita tengok Mavis Masih bisa bertahan Dia terlalu tebel Terlalu tanky Untuk bisa di Burst oleh tim Evos Legend Untuk pergerakan mereka Di menit yang ke 6 Kayak masih 11-12 Dari segi point kill Sama Dari segi network Cuma beda 1100 aja Masih bisa lah Masih bisa Geek Farm Harusnya Untuk mengajarkan Tertinggalan mereka Karena sekarang Waduh Suannya udah mulai Udah mulai Satu objektif Berhasil didapatkan oleh Evos Ya versi udah Ngedapetin level 10 Ngedapetin satu turan Sementara di area Bawah Luminar masih bisa kabur Dari Deathsonata Dari Julian Area mid lane Menjadi poros Pertahanan bagi tim Geek Farm Mereka ngelepasin bawah Tapi tengahnya Dipertahankan Wah tapi Dreams tadi bagus banget Si Luminar Yang darahnya gak begitu banyak Berhasil dipanggilkan Guiding win Dan itemnya Ini dia Funstroke udah mulai ya Clock of Destiny Lightning Transcend Itu satu kombinasi Sanggung Club Band Impact Bisa ngebalikin situasi Untuk Evos Legends Damage ya Dia mainnya ya Untuk beberapa player Kan ada juga yang ngumpulin Region mana dulu nih Hanya catat talisman Karena udah dipakai juga Di arah Cecilion gitu loh Tuh versi juga galak banget loh Masuk orangnya tau Cek 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 Dan kombinasi dari Knockout Strike Knockout Strike itu Buat musuhnya agak sedikit Knockback Dan itu nge-trigger Demonic Force juga Bener Balik lagi Itu yang berkesiniambungan Memang hero dari Wars Legends Siapapun yang agak Ngedash aja pergerakannya Kenangkap Sangwin Clow aja Bisa dilompatin Demonic Force Bisa Langsung sama Popeus tuh Tapi sekarang Bad Impact pun udah langsung Dikeluarkan Sangwin Clownnya gak kena Karena siapapun ada Bad Impact terkena Karena Revy Dikeluarin lagi Ada dalam rumputan Dua orang mendapatkan Impactnya Iya Itu Bad Impact Yang ke-impact Dari tim Geek Fam Yang sekarang Di area jungle Versick Mencoba untuk Menghalau semuanya Tapi itu Will Trigger Menghentikan Versick Teman-teman siap Untuk melakukan Backup Tapi itu harus Spade away Di pop up Berusaha untuk kabur Dari pengejaran Evos Legends Samping Julian Memberikan damage Yang sangat besar Tapi belum bisa Mengeksekusi Siapapun Dari Evos Legends Wow Bergantian Sepertinya tadi Pemain Evos Legends Untuk bisa ngebadanin ya Agar Versicknya Tidak terkena Damage Bagus banget Bruce for armor Vince kali ini Tarik Sang Windclaw Lagi diem-diem Di balik rumput Tarik juga Dan Kalau kita lihat Disini Evos Legends Mereka gak terlalu Terburu-buru juga Mereka tetap santai Mereka dapetin objektifnya Gak mau dapat Hanya fokus point kill Bagaimana Fun Strong Diberikan kebebasan Untuk mendapatkan Stack demi stack Ini Renvy Dreamnya ketangkep Tapi dream punya purify Berarti dia berhasil Untuk nge-trigger Langsung ke arah Cownya namanya Kita gak coba Lihat Vince nya Strik lagi happy Tersisa Dan bener aja Impact nya on point Nabrak ke arah Gepruk Hilang sudah Dan dari Evos Legends Kayak Mereka menjawab Inisiasi dari Geek Fam Kepada Dream Sekaranya tengahnya Rupanya lini belakang Langsung dihabisi Digrogoti oleh Evos Legends Sementara tinggi fam Tanpa adanya Vince Mereka akankah Berusaha untuk nge-contest Lord yang sudah mereka sadari Sudah dibuka oleh Evos Legends Ini diantara Lord ini juga Ini diantara Lord ini juga Coba lihat Beberapa pemain dari kedua tim Sudah mulai mendekati Maebzi Seorang diri Swan nya juga Dari arah yang berbeda Malu ada versi Siap untuk mendukkan pumbukannya Berhasil mendorong Menurut Karaswan Tapi Lord ditinggal Ke begitu aja Dan Maebzi Berhasil didapatkan Dan Lord pun tidak di-reset Lord nya berhasil dipertahankan Dan Swan pun gak sampai Ngeluarin Dwi Ngeluarin dari Black Dragon foam nya Dia harus tumbang Evos Legends Selain ngedapetin Lord dari Lord yang pertama Mereka juga ngedapetin dua Dua bonus Untung lagi ya Dan tadi Dan tadi Maebzi nya sendirian Di depan Lord nya sudah nebein Semua Devos Gak ada follow up Di belakang Jadi Maebzi nya harus tumbang Sia-sia Maebzi nya hanya Ngeliat-ngeliat aja Dari kejauhan gitu ya Gue pikir tadi Dia bakal terbang Dan juga mulai mendekati juga Dan mereka akan langsung Memulai team fight nya Tapi rata tidak Mereka lebih menahan dulu Hingga akhirnya Maebzi pun Menahan sampai akhir Dan tidak ada Black Dragon foam Sampai dia pun menghilang Begitu mengerikan Niveaus Legends Di menit yang ke-10 Mereka gak perlu menunggu Untuk menjadi Lama Tapi dengan Dibukanya langsung Dengan Vince Di area belakang gak tersentuh Mencoba untuk memporak-porakkan Black Dragon foam Kareli di belakang Anti-Maze akan bebasnya Malah kita turun Kareli di belakang Resby menjadi korban pertama Geek Fam mulai porak-poranda Anti-Maze belum berhenti disitu Swan hampir saja menjadi korban Tapi Lord masuk dari area bawah Evo's Legends Mengamuk di area tengah Tiga area dari Geek Fam Langsung dihajar oleh Evo's Legends Wah Karena tadi coba lihat Ada Maebzi yang langsung flicker Ke arah-rah-rakannya Dan itu menjadi sebuah keuntungan Untuk Popes itu sendiri Luminar dipanggil lagi Dengan guiding win Yang dimiliki oleh Matilda Tim fight-nya pun Kembali meredah Dan kedua tim ini pun Mungkin akan balik Ke post-nya masing-masing Ya dan Geek Fam masih bisa Nge-defense Rupanya dari segi Individor belum ada Hancur sama sekali Wah Wih Dersonate Satu peluru yang kena Tadi ya peluru pertamanya Ya tapi itu sanggung Cloud Bat Impact juga kena Nyeri Satu kali tamparan Finn silang dua kotak Nyeri Nyeri Pedas Pedas Terus banget sih Vos Legion Mereka kalau tadi Masih 50-50 Sekarang Bahkan dari head-to-headnya Versik Naik semuanya Dari EDA KILL Skill party passion Dan juga GPM Ya padahal Versik ini Udah mulai di-ban kan Hero nya Ya udah lah Aku pake fighter aja Gak usah Assassin Karena hero Assassin Pasti udah bigatron Geek Fam Siapa lagi yang bakal Nge-ban hero nya Versik Lelah dia Tapi dari Fire Strong Sedih Ice Queen 1 Ada pihan dia Untuk item yang ketiga Bagi Fire Stick juga Udah lumayan sakit ya Kalau kita lihat disana Ada satu gua Malphic Roar Anti-Math sudah pasti Dengan adanya Oracle ini Menambahkan lagi shield nya 30% Lebih tebel lagi Lebih tebel lagi Yang menyedot Karena shield nya Tidak ada Karena rekan nya Luminar juga sebentar Kalau gak ada NOD Oke Cuma satu Dominance Ice Dari MFZ Oke Gak ada MFZ nanti Ini bakal bebas Shield nya bakal gak ketolong Nanti buat Universe Legend Kalau mau ngasih sekalian damage Pasangin Blood Wings Upsword nya atau nambah juga Waduh 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 Oke Mereka sepertinya menunggu Kehadiran Lord Karena 15 detik lagi Lord nya juga akan siap Langsung mereka lahap Dari kedua tim ini Siapa yang akan mendapatkan Lord tersebut Namun Perbedaan goal nya jauh banget Lohep Ponsel Mulai maju ke bagian depan Versi nya akan diambil Tidak Bu deh Gak udah keliatan di area depan Inilah kelebihan dari Fighter Jungler Dia bisa bertahan di area depan Tanpa takut Durability yang cukup tinggi Dan setelah mengetahui posisi Dari tim Geek Family Voselation Semakin percaya diri Untuk masuk Ke area Lord yang kedua Akan diamankan Tanpa ada gangguan Mavis berusaha Untuk masuk ke dalam Lord Pit nya Real Baru dikeluarkan Tapi Mavis dihentikan Glorice by the way Di pop up Tapi lini pelanggan Dari Geek Fam Sudah dihenturkan oleh Anti Maze Yang bergerak ke sana Kemari Sesungguh hatinya Fang Strong Tumpang terlebih dahulu Kata Geek Fam Perfokus karena lini Belanggan dari Evos Legend Tiga untuk satu Wow Tiga orang hilang Langsung dari Geek Fam Sementara itu Untuk kali ini Finch nya akan menjadi Korban tanpa aduh Untuk Evos Tidak Masih bisa selamat Karena ada suan yang mencoba Langsung memberikan Pantuan Sementara itu Tertangkap Farsa Kali ini Versiq nya bisa kekabut Dari mulai disedot Tapi ditumbuk lagi Versiq nya masih Seselamat Mereka berdua aduh Mekanik Siapa kayakkan panik Tapi ternyata Suan lah yang menjadi Korban ya Pantuan dari Evos Legend pun Sangat cepat Mereka mau memastikan Bahwa Versiq terlindungi Secara maksimal Dan Evos Legend Mereka akan Mungkin ngelakuin Push selanjutnya Lagi nungguin Lord yang hadir Karena tinggal ditunggu aja Lord nya bentar lagi Akan membantu mereka Menuju ke bibir Inhibitor Dan itu dia Memang dari Anti-Meds Siapa yang mau stop Semuanya Anti-Meds Esmeralda Dan bahkan tadi Versiq bisa Memenangkan duel Ya meskipun memang Ada bantuan ya Tapi tetap Evos Legend Ini mereka udah Tidak terhentikan Si Get Gold Menurutku ini udah Terlalu jauh Bagi Evos Legend 12 ribu Dan di area bawah Bestaradnya udah berhasil Langsung ditabrak lagi Oleh Lord nya Lord nya mulai Masuk lagi ke dalam Siap untuk memberikan Damage Dan ada Bestarad Melikian oleh Kipan Namun di bagian belakang Coba lihat Ada WM Dragon yang akan Dikeluarkan Dan benar aja Langsung connect Ke arah satu player Dan Cecilia menjadi Korbannya Namun untuk Bestaradnya Sedikit lagi Fitri Sakar Kalau sudah dipenangkan Dari Evos Dan Bandar Raja 2-0 Tanpa balas Dengan kemenangan Yang sangat bersih pula Di game yang kedua Walaupun awal Kita masih bisa lihat Ini masih 50-50 Tapi rupanya tidak Evos menutup Di dari Mid Game nya Terima kasih telah menerima kasih telah menerimu